Haluan negara itu tidak harus GBHN kok, kalau memang soalnya adalah haluan negara ya. GBN itu kan nama dokumen. Jadi, kalau yang saya dengar dari beberapa pentolan partai politik, keluhannya adalah, gimana sih kok ini presiden ganti, programnya jadi ganti terus, gak ada kesenambungan, gak ada haluan negara. Loh, itulah yang namanya demokrasi. Jadi, barangkali kita ini, ini Prof. Mokhtar Pak Botinggi yang lebih relevan bicara ini, tapi gak apa-apa, saya singgung sedikit bahwa jangan lupa bahwa dulu itu kita dalam tanda kutip stabil, faktornya bukan jembat GBHN, ada faktor seorang presiden yang otoritarian, namanya Soeharto. Jadi, untuk ada identifikasi masalah, misalnya pembangunan tidak terintegrasi dan lain sebagainya, oke lah begitu, mari kita bisa diskusikan itu. Tapi, kalau sampai kemudian kesimpulannya langsung ke itu disebabkan karena tidak ada GBHN, menurut saya itu lompat kesimpulan. Faktor dalam suatu stabilitas politik itu banyak. Barangkali kita ini terbiasa, 32 tahun dulu Soeharto yang jadi presiden, kan tenang, gitu ya Bu Yuda ya, Bu Yuda soalnya saksi sejarah. Di amankan. Nah, di amankan kalau tahu Yuda, tenang dan lain sebagainya. Apa itu karena GBHN semata? Gak juga, tapi karena seorang presiden yang memang dulu otoriter, gitu. Jadi, itu jangan dilupakan juga faktor itu. Nah, kalau bicara haluan negara tidak harus GBHN, maksud saya juga, saya tahu ini banyak juga sudah dikritik, tapi harus diingatkan lagi dan lagi bahwa kita bukan yang gak punya, kita punya rencana pembangunan jangka panjang. Jadi, bukan cuma RPJN kan keluhannya nih, tiap 5 tahun ganti dan lain sebagainya. Ada juga kok yang jangka panjang. Tahun 2007 kita sudah punya, dan bentuknya undang-undang. Yang artinya apa? Dibahasnya bersama DPR, jadi bukan cuma presiden, gitu. Jadi, salah kaprah juga. Dan kalau mau kita bandingkan, apa namanya, saya selalu sebutkan dua hal untuk membandingkan antara GBHN dengan RPJP atau apapun lah nanti mau kita namakan haluan negara itu. Yang pertama adalah dari segi isi, dan yang kedua dari segi proses. Dari segi isi, kalau kita lihat, teman-teman boleh googling sebentar, pasti langsung ketemu. GBHN zaman dulu itu kata-katanya mengawang-awang sekali. Bandingkan dengan model RPJP dan RPJN sekarang, itu ada indikator keberhasilan, ada target, dan lain sebagainya. Itu dari segi isi. Jadi, menurut saya lebih cocok kalau kita bandingkan sebagai suatu bentuk, apa namanya, planning gitu ya, perencanaan. Karena ada indikatornya, ada tolak ukur keberhasilan, dan lain sebagainya. Dari segi isi. Dari segi proses, tentu saja, dengan segala kekurangan yang tentu saja dalam semua sistem akan ada kekurangan, dari segi proses, model-model RPJP, RPJN itu juga lebih partisipatif. Ada musrembang, musyaorah perencanaan pembangunan. Sekali lagi, tentu banyak betik. Tapi, paling tidak, ada proses di bawah juga gitu. Sementara yang namanya GBHN, itu betul-betul dibuatnya oleh MPR aja. Bahkan kalau zaman Soharto dulu, biasanya timnya Soharto yang membuat. MPR itu dulu banyak sekali studinya, saya nggak ngomong hoax, karena studinya sudah banyak sekali, yang menyatakan bahwa MPR dan PKR zaman Soharto itu cuma tekak step-up. Jadi yang bikin memang Soharto. Jadi itu juga harus diingat, gitu. Apa kita mau balik ke situ lagi?